Intro Kita bayangkan akan ada gerakan untuk kembali mendorong misalnya reformasi jilid 2 Oh, bukan tidak mungkin ya? Bukan tidak mungkin ya itu ya? Kita bodoh karena kita menyembah demokrasi Sikap PKP tetap akan melakukan usul penundaan Melalui amantenan konstitusi Misalnya kayak Putin Sudah periode keempat Eksplisit lagi si Jinping Dia sudah ada perubahan konstitusi Dia bisa menjadi presiden seumur hidup Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup Saya rasa Enggak lah, enggak akan terjadi ini Enggak akan ya? Kreativitas politik saja ya kalau dari Prost Jimlin ya Apalagi perpanjangan masa jabatan Tentu ya Halo selamat pagi Salam sehat untuk kita semua Ketemu lagi kita di akhir pekan kali ini Di minggu pagi bersama saya Indra Molana Dalam program Cross Check Di kanal Youtube Medcom.id Pekan ini kita akan membahas Lanjutan diskusi yang terus menghangat Soal wacana yang muncul dari sejumlah elit politik Tentang penundaan pemilu 2024 Dimundurkan setahun dua tahun Lalu ini nyambung lagi dengan Pergulatan wacana lama Yang sebenarnya sudah pernah tertutup Tetapi sepertinya mau terbuka lagi Soal wacana ada tiga periode Ini semua terkait dengan konstitusi Beberapa pihak tentu saja yang ingin menegakkan konstitusi Atau undang-undang dasar 1945 tentu saja sangat menolak dengan wacana-wacana ini Kita akan coba cari tahu Kita akan coba cross check seperti apa awalnya Seperti apa sebenarnya keinginan istana Seperti apa sebenarnya penolakan-penolakan dari publik Dengan alasan-alasan yang pernah diajukan dari pihak yang mengusulkan ini Soal alasan ekonomi, soal alasan pandemi Dan lain sebagainya Kita akan coba cross check kali ini Dengan wakil ketua umum PKB Jazilul Fawait Selamat pagi Assalamualaikum Pak Jazilul Selamat pagi Waalaikumsalam Kemudian ada Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimli Asidiki Selamat pagi Assalamualaikum Prof. Jimli Assalamualaikum Kemudian dari tentu saja dari Perludem Kalau bicara soal kepemiluan ini Rasanya kurang sah kalau nggak sama Mbak Titi Anggra ini Selamat pagi Assalamualaikum Mbak Titi Salam sehat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Pak Jazilul Prof. Jimli Saya bisa begini nih karena Prof. Jimli Mas Indra Jadi jangan dilupakan Oh iya iya Betul betul Nah sekarang saya mulai pertamanya tentu saja dari Pak Jazilul Kalau salah satu apa namanya Wacana ini mengemuka ke publik Yaitu dari Cak Imin ya Dari apa namanya Mohamin Iskandar Pak Jazilul setelah Presiden juga sempat Menjawab nih Soal wacana penundaan pemilu yang sempat muncul dari Cak Imin Kemudian memang muncul dari Pak Airlangga Hartarto Kemudian sempat juga muncul dari Pak Zulkifli Hasan ya Presiden mengatakan ya wacana itu sah-sah saja Sebagai sebuah negara demokrasi Tetapi saya sih Tetap menunggu dan tunduk Tetap tunduk pada konstitusi Aturan yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 Pak Jazilul Tanggapannya seperti apa Pak Jazilul Dengan adanya ini Apakah PKB Akan tetap dengan usulan wacana ini Atau bagaimana Pak Jazilul Memang Gusma Imin menyampaikan usulan itu Setelah melihat keadaan Dan menyerap aspirasi yang ada Dan beliau juga tahu bahwa wacana ini Membutuhkan pendalaman Membutuhkan dinamika gelokrasi Termasuk juga persetujuan dari partai-partai politik Utamanya juga gendak dari rakyat Jadi Pak Maulana penundaan ini memang Tidak dikenal dalam konstitusi Karena pemilihan presiden Itu dilakukan 25 tahun sekali Menurut pasal 22E Tetapi Konstitusi kita perlu mengatur itu Karena apa Faktanya Ketika pandemi itu datang Banyak masalah Yang secara aturan Tidak disebutkan secara baik Nah Saya mengatakan Itu karena begini Menurut pengalaman Ini bukan penundaan Tapi ya Ada pemilu yang diselenggarakan Pada tahun 99 Itu sesungguhnya Secara konstitusi Itu melanggar Karena di dalam konstitusi Disebutkan Bahwa pemilu dilakukan Setiap 5 tahun sekali Tahun 99 Itu belum sampai 5 tahun sekali Tapi tidak satu pun Mengatakan bahwa Itu pelanggaran terhadap konstitusi Karena apa Karena itu gendak rakyat Yang kemudian dianggap benar Oleh konvensi Nah masalahnya Maksud saya begini Dengan konstitusi kita Sekarang perlu mengatur penundaan Bisa penundaan Bisa pemajuan Terserah Yang jelas Di dalam konstitusi kita Hanya disebutkan bahwa Pemilihan Umum dilakukan Setiap 5 tahun sekali Dengan syarat-syarat tertentu Maksudnya begitu ya Masalahnya Jika ada Kegentingan nasional Jika ada perang Jika ada wabah Yang tidak sanggup Melaksanakan itu Apakah Kita tetap berpatokan Pada pasal 22E Pak Jasiru Pak Jasiru Sampai disitu Saya mau Bertanya dulu Bukankah Aturan-aturan itu Ada di Undang-Undang Pemilu Pak Jasiru Aturan di Undang-Undang Pemilu Tidak cukup Menyangkut Presiden Aturan di Undang-Undang Pemilu Pas Undang-Undang nomor 7 Terkait dengan Penundaan Pemilu Pak Prof. Jimli Pasti Faham betul Jika satu daerah Ada bencana Atau ada wabah Atau ada Satupun yang Tidak memungkinkan Penyelenggaraan Pemilu Maka dilakukan Penundaan Dan itu ada Di Undang-Undang Pemilu Maksud saya begini Di konstitusi kita Itu Hanya disebutkan Bahwa Pemilu dilakukan 5 tahun Sekali Tidak ada Memang Penundaan Di situ Makanya Kami dari PKB Mengatakan Perlu Rasanya Diatur Di dalam konstitusi Jika ada Kejadian Tertentu Yang memungkinkan Presiden Atau Pejabatan Atau Pemilu Dilakukan Penundaan Ya artinya Yang sekarang Sikap PKB Seperti apa Oke Kalau saya menangkap Ada dua hal Ya tadi ya Menjawab tentang Mendapatkan Aspirasi Dari masyarakat Aspirasinya Seperti apa Nanti boleh dijelaskan Lebih lanjut Pak Jazil Dari siapa Aspirasinya ini Terus yang kedua Karena Kenapa saya bertanya Karena ada survei Survei juga Sejumlah survei Yang puas Terhadap Kinerja Presiden Itu satu hal Tetapi soal Penundaan Atau Perpanjangan Itu berbeda lagi Hasil Surveinya Kurang lebih Seperti itu Yang kedua hal Dari Pak Jazil Yang saya tangkap Adalah Adanya Keinginan Pengaturan di konstitusi Artinya Amandemen Berarti Berarti Apa Untuk Mengatur Karena Konstitusi kita Tidak Memuat itu Kalau tidak Melalui jalur Amandemen Menurut saya Akan Sulit Dan Amandemen Juga harus Menggunakan Gendak Rakyat Prinsipnya itu Apakah Amandemen itu Dilakukan Kemudian Berlaku Kedepan Bisa dilakukan Tahun ini Atau Kepunggu Depan Yang jelas Konstitusi harus Mengatur itu Oke Oke Apakah Kita ada Jamin 9 29 Misalkan Tidak ada Wabah Seperti Covid Ya Oke Baik Nah Saya ingin Tanggapan dari Mbak Titi Sekarang Sebelum Ke Prof Jimlin Nanti Prof Jimlin Tentu Akan Memberikan Komprehensif Secara Aturannya Mbak Titi Begitu Tuh Apa Yang Yang Menjadi Apa Pemahaman Di Teman-teman Di PKB Mbak Titi Seperti apa Kira-kira Responnya Ada dua hal Kalau gak salah Garis bawahnya itu Ada aspirasi Dari masyarakat Soal Ditunda saja Karena pandemi Yang kedua Adalah poin yang Mungkin lebih Makronya ya Dari sikap PKB Perlu ada Amandemen Baik itu Berlaku sekarang Atau ke depan Itu urusan Yang kesekian kalinya Nanti Yang pertama Kalau soal Aspirasi Masyarakat Sebenarnya kan Aspirasi Yang ditampung Itu Dalam kelompok Kecil Masyarakat Begitu ya Kelompok Usaha Atau dunia Bisnis Sementara Kalau kita Bicara Rakyat Secara Keseluruhan Skalanya Sangat Misalnya Dikaitkan Dengan Approval Rating Atau Penilaian Kinerja Yang baik Dari Presiden Joko Widodo Tapi itu Satu aspek Yang tidak bisa Dipisahkan Dari juga Pendapat Para pihak Yang memberikan Penilaian Kinerja Baik itu Yang juga Berpendapat Bahwa mereka Tetap ingin Di 2024 Ada pemilu Dan tidak ada Penundaan Serta tidak Mau ada Perpanjangan Masa jabatan Jadi memang Satu paket Disini Saya selalu Menyampaikan Bahwa Kita Melihat Ada Kemajuan Publik Kita Atau Civic Culture Kultur Keluargaan Dari publik Kita Dalam Menilai Kinerja Dengan Komitmen Berdemokrasi Satu Kinerja Memang Harus Dinilai Secara Proporsional Maka Hasilnya Adalah Approval Rating Yang tinggi Tadi Penilaian Kinerja Yang tinggi Tadi Tapi Komitmen Berdemokrasi Juga Dipegang Erat Publik Yang disebutkan Dengan Bahkan Survei Indikator Politik Itu Di atas 60% Lebih Dan Juga Yang terakhir Pada 3 Maret Rilis Survei Dari LSI Menyebutkan 70% Lebih Dari Responden Itu Menginginkan Pemilu Tetap Di 2024 Jadi Kalau Bicara Soal Aspirasi Sekali Lagi Generalisasi Aspirasi Kelompok Usaha Itu Saya kira Tidak Bisa Dilakukan Terhadap Seluruh Publik Nah Yang kedua Mas Indra Terkait Dengan Argumen Soal Amendemen Dan lain Sebagainya Kalau Kita Konsisten Mengikuti Isu Ini Dari Partama Pak Mohaimin Melontarkannya Pada Tanggal 23 Februari Terus Terang Ini Pak Zazilul Saya Terkejut Karena Tidak Menyangka Begitu Sangat Tiba-tiba Itu Ada Pergeseran Argumen Atau Pergeseran Alasan Oh ini ada Pergeseran Betul Jadi ada Pergeseran Dari apa ke apa Mbak Boleh disampaikan Kalau publik Yang awam Ini Pengen Mengetahui Juga Kalau pada Tanggal 23 Februari Itu Diikuti Dengan Rilis Resmi Waktu itu Karena Pak Ketum PKB Gus Ami Itu kan Menerima Kelompok Usaha Dan juga UMKM Dan Menyatakan Akan Mengusulkan Penundaan Pemilu Dan Sekarang Pak Zazilul Bicara Soal Amendemen Konstitusi Bicara Soal Kekosongan Hukum Kalau boleh Berterus terang Saya melihat Kegamangan Dari Pak Zazilul Di dalam Mengokohkan Argumen Untuk Meyakinkan Publik Bahwa memang Kita perlu Menunda Pemilu Dari 2024 Ke 2026 Sehingga Pergeseran Pergeseran Narasi Alasan Alasan Untuk Membahas Penundaan Itu Berkembang Terus Antara Yang Awal Disampaikan Dengan Yang Barusan Disampaikan Yang Sama Sekali Tidak Muncul Ketika Agus Ami Tanggal 23 Februari Menyampaikan Pertama Kali Gong Soal Penundaan Pemilu 2020 Signifikan Ini Pergeserannya Argumennya Mbak Titi Kenapa Mas Pergeseran Argumennya Sangat Signifikan Sangat Signifikan Dari Yang Semula Bicara Soal Covid Ekonomi Lalu Kemudian Konflik Akibat Pemilu Tiba-tiba Sekarang Narasinya Dibawa Kepada Konstitusionalisme Penundaan Karena Alasan Kedaruratan Karena Mungkin Pak Jasilul Ini kan Wakil Ketua MPR Jadi Pendekatan Konstitusinya Sangat Kuat Begitu Mungkin Sudah Diingatkan Ketua Umum PKB Juga Mbak Titi Tapi Argumen Itu Maksudnya Gini Pergeseran Itu Apakah Kontradiktif Di mata Mbak Titi Ataukah Justru Menguatkan Argumen Pertamanya Saya Kira Argumen Pertama Itu Sudah Tidak Relevan Lagi Untuk Dipakai Makanya Bergeser Ke Argumen Yang Terakhir Ini Dan Kalau Bicara Argumen Yang Terakhir Ini Sifatnya Prediktif Sifatnya Masih Kemudian Asumsi Dan Sesuatu Yang Antisipatif Jadi Jadi Mbak Titi Menggarisbawai Pak Jasilul Berbeda Sedikit Nanti ke Prof Jimli Karena Ada Ini Nanti ke Pak Jasilul Boleh Karena Langsung Ini Menggarisbawai Perbedaan Gus Ami Dengan Pak Jasilul Jangan Saya Boleh Menanggapi Sedikit Bahwa Memang Konstitusi Kita Membuka Ruang Untuk Melakukan Amat Deman Dan Yang Berproses Di MPR Hari Ini Dan Baru Tahap Kajian Belum Mengambil Keputusan Sama PPHN Koko-koko Aluang Negara Belum Melihat Ada Tenaganya Itu Rakyat Belum Terpikir Itu Tapi Begitu Penundaan Kenapa Ini Menjadi Rame Nah Justru Apa Yang Kami Pikirkan Dalam Pendekatan Amat Deman Konstitusi Tentu Amat Deman Itu Harus Dilalui Dengan Mengukur Gendak Rakyat Sudah Muncul Dari Ketua Umum Partai Politik Dan Itu Cerminan Dari Rakyat Kalau Di MPR Anggota MPR Itu Adalah Cerminan Dari Rakyat DPD Dan DPR Itu Dipilih Olah Rakyat Kalau Nanti Dilakukan Proses Itu Maka Itu Sesuai Harus Sesuai Dengan Ketak Rakyat Dan Dilakukan Mekanismenya Melalui MPR Begitu Ya Nanti Saya Follow Up Penundaan Baru Dua Bulan Siapa Tahu Nanti Rakyat Akan Melihat Itu Penting Baik 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 Nanti Saya Akan Lanjutkan Pertanyaan Yang Tadi Dari Kesimpulannya Mbak Titi Saya Bergeser Dulu Ke Prof Jimli Prof Jimli Melihat Sejauh Ini Mungkin Reaksi Awal Dulu Prof Jimli Kita Mendengar Ketika Mendengar Soal Wacana Pendundaan Pemiliu Ini Dari Sudut Pandang Prof Jimli Yang Kita Anggap Dan Kita Pandang Betul Sebagai Pakar Hukum Tata Negara Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Itu Seperti Apa Ketika Mendengar Ini Pertama Ya Kalau Saya Melihat Ini Permainan Ini Pak Jasil Bilang Kalau Urusan Begini Ini Jago Dia Pendek Badannya Terlebih Jago Ini Apa Apalagi Partnernya Pak Dengan Pak Jazilul Jadi Barang Ini Jadi Kalau Kalau Saya Pikir Yang Paling Menikmati Sekarang Ini PKB Ini Isu Penundaan Pemiliu Ini Dan Itu Sebabnya Kalau Saya Lihat Itu Terus Kenceng Aja Mohaimin Itu Tidak Beduli Dia Beda Dengan Ketua Partai Yang Lain Mulai Nge Per Begitu Dikritik Terus 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 Maju Menunjukkan Kreatifitas Publik Ini Luar Biasa Ini Oke Biar Jadi Perbincangan Oh Tau Ya Ya Popularitas Indra Maulana Jadi Sibuk Bikin Acara Bikin 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 Cross Check Jadi Saya Riat Kalau Saya Melihatnya Ya Begitu Aja Enggak Terlalu Serius Sebab Begini Pemilu Ini Sudah Terjadi Dimana Mana Yang Baru Baru Ini Di Korea Itu Kan Pilpres Tanggal 9 Kemarin 9 Maret Di India Mulai Bulan Februari Kemudian Maret Itu Sebagai Negara Demokrasi Terbesar Lancar Aja Itu Pemilihan Apa Namanya Local Election Di Beberapa Negara Bagian Itu Berjalan Dan Sekarang Ini Masih Ada Hitungan Suara Di Beberapa Negara Bagian Di India Tidak Ada Juga Itu Wacana Tunda Menunda Begini Jadi Maksud Saya Sama-sama Pandemi Maksudnya Prof Jimli Ya Sama-sama Pandemi Dia Lebih Banyak Yang Mati Nah Jadi Apa Namanya Ini Sesuatu Yang Wajar Aja Tapi Untuk Apa Namanya Berharap Bahwa Ini Apalagi Nanti Alasannya Diubah Alasan Ekonomi Itu Juga Tidak Beralasan Jadi Saya Rasa Tujuannya Bukan Untuk Menunda Serius Tetapi Panjang Masa Jabatan Tapi Menghidupkan Wacana Umum Aja Dan Itu Tidak Apa Bagus Bagus Jadi Menurut Prof Jimli Kreativitas Politik Aja Ini Ya Kalau Mau Serius Ya Kita Bisa Mengatakan Begini Ini Menunda Pemilu Ini Ada Kaitan Atau Tidak Dengan Perpanjangan Masa Jabatan Nah Kalau Sekedar Nunda Pemilu Tanggal Tanggal Jadwal Itu Kan Soal Teknis Ya Itu Nanti Kita Bicarakan Tapi Kalau Ada Kaitan Dengan Perpanjangan Masa Jabatan Nah Ini Karena Ada Trend Global Misalnya Tertemism Itu Sejak Tahun 90-an Banyak Negara Yang Memperpanjang Masa Jabatan Jadi Tiga Periode Itu Di Afrika Banyak Itu Tapi Banyak Yang Berhasil Banyak Juga Yang Berdarah Gagal Tapi Semua Negara Negara Yang Ya Menerapkan Apa Yang Kemudian Disebut Tertemism Isme Tiga Periode Itu Tergolong Demokrasi Yang Tidak Bermutu Nah Tapi Ada Lagi Gejala Yang Lain Misalnya Kayak Putin Sudah Periode Keempat Dan Potensinya Dia akan Menjadi Presiden Seumur Hidup Saya Saya Sering Ulang Ulang Saya Diundang Jadi Pemantau Internasional Pilpres Akhir Populer Sekali Putin Apalagi Dalam Keadaan Perang Begini Pemilihan Lagi Menang Lagi Kemarin Aja 76% Dengan 8 Capres Nah Hal Yang Kedua Terjadi Juga Di Kina Punsen Di Kamboja Dia Sejak 1993 Sampai Sekarang Perdana Menteri Tapi Dia Punya Bakat Meskipun 5 Tahun Sekali Ada Pemilu Dia Punya Bakat Jadi Perdana Menteri Seumur Hidup Nah Yang Lebih Eksplisit Lagi Si Jinping Dia Sudah Ada Perubahan Konstitusi Dia Bisa Menjadi Presiden Seumur Hidup Apa Indonesia Belum Pernah Indonesia Juga Pernah Tahun MPRS Nomor Tiga Tahun 63 Menetapkan Presiden Soekarno Sebagai Presiden Seumur Hidup Artinya Demokrasi Tanpa Pergantian Kekuasaan Itu Penyakit Lama Dari Budaya Piodal Dari Sistem Politik Yang Belum Kuat Dan Indonesia Bisa Saja Jerumus Ulang Bisa Saja Maka Kita Kekuatan Reformasi Kekuatan Demokrasi Harus Mencegah Ini Nah Apalagi Presidennya Kan Sudah Bilang Dia Tidak Mau Dia Merasa Dijerumuskan Dan Itu Benar Bahwa Kalimatnya Berubah Menjadi Lebih Halus Sekarang Tapi Sikap Dasarnya Itu Masih Tetap Nah Juga Kalau Kita Lihat Komposisi Partai-partai Di DPR Mayoritas Tidak Setuju Ini Apalagi Perpanjangan Masa Jabatan Terutama Termasuk Partai Pemerintah Yang Sudah Siap Berkompetisi Sudah Calonnya Apalagi Partai Yang Oposisi Jadi Mayoritas DPR Itu Tidak Akan Mau Menunda Nah Begitu Juga Di NPR Mayoritas Anggota DPD Sudah Tereak Marah Jadi Kemungkinan Perubahan Undang Undang Dasar Kalau Maksudnya Untuk Menunda Jadwal Dan Karena Teknis Ya Panjang Masa Jabatan Tidak Akan Terjadi Tidak Akan Begitu Juga Di DPR Sebab Di DPR Itu Semua Partai Sudah Sepakat Undang Undang Pemilu Yang 2017 Masih Dipakai Sehingga Dikeluarkan Dari Prolegnas Maka Pembahasan Yang Dilakukan Di Komisi Dua Itu Semua Partai Ikut Kan Termasuk PKB Golkar PAN Itu Terlibat Aktif Sehingga Disepakati Pemungutan Suara 14 Februari 2024 Lalu 20 Oktober Akan Ada Pelantikan Presiden Dan Tahapan Paling Pertama Dimulai Dengan Pendaftaran Peserta Pemilu Partai Peserta Pemilu 1 Agustus 2022 Tahun Ini Tahun Ini Akan Dituangkan Dalam Bentuk Peraturan KPU Yang Tinggal Nunggu Sekali Lagi Rapat Konsultasi Sesudah Reses Ini Dan Semua Partai Sudah Sepakat Maka Saya Rasa Tidak Mungkin Berubah Jadwal Ini Gitu Loh Banyak Hal Yang Kompleks Ya Misalnya Ada Suara Dari Menteri Di Bidang Ekonomi Nah Itu Kan Bukan Bidang Tugasnya Yang Menangan Ini Menteri Dalam Negeri Dan Ini Sudah Selesai Yang Ketiga Peraturan KPU Itu Bersifat Mutlak Itu Adalah Kewenangan Absolut Dari KPU Sebagai Regulator Independent Lembaga Nasional Tetap Mandiri Dia Harus Menetapkan Peraturan Yang Menentukan Jadwal Ini Jadwal Tahapan Secara Independent Cuma Lembaga KPU Ini Satu-satunya Lembaga Yang Sebelum Membuat Aturan Harus Konsultasi Dulu Ini Untang Untang Harus Diwajibkan Menjalankan Konsultasi Sekali Lagi Tapi Ingat Konsultasi Itu Wajib Diselenggarakan Tetapi Substansi Yang Dimangui Oleh Partai Dan Dimangui Oleh Pemerintah Itu Tidak Mesti Diikuti KPU Sifat Karena Konsultasi Saja Ya Mendiri Karena Pejabat Eksekutif Akan Menjadi Peserta Pemilu Pejabat Legislatif Akan Menjadi Peserta Pemilu KPU Tidak Boleh Tunduk Pada Tekanan Peserta Pemilu Maka Maka Akhir Maret Ini Kemungkinan Peraturan KPU Itu Akan Segera Keluar Dan Kurang Lebih Tidak Akan Berubah Itu Jadwal Tahap Satu Agustus 2022 Ya Dengan Pendaftaran Peserta Pemilu 20 Oktober 14 Februari Itu Sudah Disepakati 2024 Dan 20 Oktober Kelantikan Maka Tidak Akan Berubah Nah Jadi Saya Rasa Kedepan Lebih Baik Ini Kita Arahkan Perhatian Publik Dan Arahkan Perhatian Partai Untuk Mempersiapkan Kompetisi Dengan Sebaik-baiknya Dan Kompetisi Yang Sehat Nah Begitu Kualitas Demokrasi Pemilu Kualitas Pemilu Ya Prof Fokusnya Lebih Meningkatkan Kualitas Pemilu Tapi Prof Jimli Sebenarnya Ketika Apresiasi Juga Kepada PKB Kreatifitas Yang Harus Kita Apresiasi Juga Kreatif Tapi Kalau Diterita Dari Prof Jimli Tadi Seperti Kalau cerita Dari Prof Jimli Tadi Seperti Itu PKB Juga Ikut Hadir Dalam Rapat Rapat Yang Tetap Menentukan Tahapan Jadwal Pemilu Tetap Menggunakan Undang-Undang 17 Tadi ya Prof Jimli Kira Kira Kira-kira Sebenarnya Ada Perubahan Di sejumlah Partai Ini kan Tidak hanya PKB Ada dari Partai Golkar Pak Irlangga Di situ kan Sempat Memunculkan Juga Kemudian Dari PAN Pak Zulkifli Hasan Begitu Kira-kira Ini Pernah Di Ini kan Prof Jimli Maksudnya Dikomunikasikan Sempat Mencari Tahu Ini Bener Enggak Ini Keinginan Partai Partai Atau Ada Keinginan Dari Saya Sudah Cek Kira-kanan Memang Ada Tapi kan Ngobrol 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 Kalau kita Mau yang Resmi Kita harus Merujuk Kepada Apa yang Diputuskan Dilakukan Oleh Kementerian Di Lingkungan Menko Polhukam Terutama Yang menangani Menteri Dalam Negeri Jangan Tanya Sama Pak Bahlil Dia kan Memang Urusan Investasi Pikirannya UUD Ujung-ujungnya Duit Prof. Jimli Satu lagi Kalau gitu Prof. Jimli Satu pertanyaan lagi Prof. Jimli Jadi Kalau secara teknis Sebenarnya Karena Prof. Jimli Mau mengakhiri Perbincangan ini Kalau secara teknis Sebenarnya Kalau memang ada Masalah itu Cukup diundang-undang Pemilu Yang memundurkan Tanggal Dan bukan Keluar dari Periode Begitu ya Prof. Jimli Malah Kalau hanya Tanggal Tanggal Tertentu ya Yang tidak ada Kaitan Atau tidak Berimplikasi Pada Perpanjangan Masa jabatan Presiden Ya kan Apalagi Tidak Harus Berarti Melanggar Undang-Undang 17 Ya itu kan Tidak perlu Mengubah Undang-Undang Juga Ya kan Cukup Dituangkan Dalam bentuk Peraturan KPU Kecuali Kalau dia Punya Akibat Pada Keharusan Mengubah Undang-Undang Mungkin Aja Ada yang Berpendapat Ya udah Bikin Perpu aja Tapi kan Masalah Juga Kekentingan Yang memaksanya Apa Untuk Bikin Perpu Jadi Saya rasa Enggak lah Enggak akan Terjadi Ini Enggak akan Kreatifitas Politik Saja Kalau dari Prof. Jibli Apalagi Perpanjangan Masa jabatan Enggak itu Insya Allah Baik Baik Saja Biar Jangan Terlalu Keras Pak Jajil Juga Enak Ini Biar Dia Diskusi Di Prof. Jibli Baik Prof. Jibli Terima kasih Waktu singkatnya Prof. Jibli Terima kasih Kita Masih Salam Terima kasih Prof. Terima kasih Oke Baik Kita lanjutkan Sedikit lagi Kita lanjutkan Terima kasih Prof. Jibli Kita lanjutkan Dengan Jawaban Dari Pak Jajil Itu tadi Ada beberapa Hal ya Kalau kita Dengarkan Prof. Jibli Tadi Mengatakan Juga Kalau alasannya Pandemi Ekonomi Dan sebagainya Ini konteks Yang 2024 Sudah Agaknya Sudah Gugur Itu Karena Di berbagai Negara Yang juga Mengalami Pandemi Yang sama Karena Pandemi Sifatnya Global Itu Tetap Ada Pemilu Tetap Ada Di India Tetap Ada Di Korea Korea Selatan Seperti Itu Artinya Bagaimana Kemudian Ya Pak Indra Ya silahkan Pak Jajil Ya apa yang disampaikan Prof. Jimli Memang Itu adalah Kenyataan-kenyataan Di negara yang lain Dan Kita sebagai Indonesia Sebagai demokrasi Tidaknya juga Menjaga itu Saya sepakat Dan Tahapan yang dibuat Tidak masalah Karena Undang-Undang Pemilu Sesungguhnya Turunan dari Undang-Undang Dasar Pasal 22 Cuman Sayangnya Penundaan Pemilu Di dalam Undang-Undang Itu diberikan Kepada KPU Itu artinya Penundaan yang Sifatnya lokal Nah Kalau terjadi Penundaan yang Skalanya nasional Yang sifatnya nasional Itu apakah Tetap KPU Yang atur Menurut saya Itu salah tempat Makanya Di dalam konstitusi Harus diatur Siapakah Yang warak-berak Melakukan Penundaan Pemilu Dan berapa Lama Penundaan Itu Dan bagaimana Pejabat Yang Ditunda Itu Saya pikir Masih banyak Pertanyaan Secara Konstitusi Nah Kalau kita Berpatokan Pada Undang-Undang Tentu Itu tidak Cukup Tidak Cukup Kuat KPU Sebagai Lembaga Independen Melakukan Penundaan Pemilu Secara Nasional Baik Disetujui Setujui oleh Partai-Partai Politik Dan juga Didukung oleh Kondar Rakyat Dan Itu Dilakukan Melalui Amantemen Konstitusi Jika Melalui Cara Yang Lain Menurut Saya Akan Perakibat Chaos Misalkan Dekret Misalkan Itu Berbahaya Tetapi Kalau Berdasarkan Amantemen Konstitusi Dan Itu Disetujui Oleh Partai Politik Dan Juga Dikung Oleh Kondar Rakyat Perusahaan Tidak Ada Masalah Dan Itu Akan Lebih Menjamin Kepastian Daripada Nanti Dilakukan Cara Yang Lain Di Luar Amantemen Konstitusi Tidak Mungkin Kita Melakukan Cara Misalkan Dengan Konvensi Ketatan Negaraan Seperti Tahun 99 Pak Jazilul Sebenarnya Itu Nanti Akan Dimana Ranhanya Di dalam Rapat Konsultasi Atau Ada Rapat Tersendiri Lagi Di DPR Setelah Masa Reset Kalau Akan Dilakukan Melalui Amantemen Maka Kita Bisa Merujuk Pada Pasal 37 Undang Undang Dasar 1945 Harus Ada Sepertiga Anggota MPR Yang Mengusulkan Secara Tertulis Disertai Dengan Alasan Terkait Dengan Pasal Tertentu Jadi Itu Mulainya Dan Sampai Hari Ini Belum Ada Satupun Termasuk PKB Yang Secara Resmi Mengusulkan Amandemen Termasuk Juga Amandemen Terkait TPHL Sampai Hari ini Tidak ada Satupun Praksi Padahal Ini Sudah Dibahas 5 tahun Oke Oke Baik Jadi Si KPKB Masih Akan Mengusulkan Penundaan Itu Ya Pak Jazil Ya Tapi Melihat Bagaimana Fraksi Lain Mulainya Ini Nunggunya Dimana Mulainya Ketika Ada Fraksi Lain Yang Akan Ini Mulainya Dimana Setelah Reses Atau Bagaimana Mulainya Harus Jelas Kita Mau Ngambil Jalur Yang Mana Kalau Jalur Amandemen Konstitusi Maka Melalui MPR Kalau Mau Melakukan Dekret Maka Itu Pemerintah Nah Bagi PKB Akan Lebih Nyaman Dan Bisa Memberikan Kepastian Dan Itu Atas Genda Rakyat Itu Melalui Amandemen Konstitusi Karena Gak Mungkin Amandemen Konstitusi Tanpa Genda Rakyat Itu Berbahaya Tapi Kalau Melakukan Dekret Itu Artinya Ada Darurat Secara Nasional Dan Presiden Sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintah Melakukan Dekret Nah Pembahasan Untuk Memilih Amandemen Atau Dekret Pembahasannya Di awalnya Di mana Yang ingin Kita Tahu Apakah Dalam Waktu Dekat DPR Akan Rapat Khusus Soal Ini Atau Bagaimana Belum Ada Secara Institusi Tetapi Kami Fraksi MPR PKB Akan Mengundang Sejumlah Pakar Untuk Mendengarkan Terkait Dengan Usulan Perundaan Pemilu ini Supaya Apa Apa yang Disampaikan Oleh Khusus Mohaimin Sebagai Usulan Awal Itu Bisa Dicermati Dengan Dengan Ketata Negaraan Oke Nah Sebelum Kembali Sekali Satu kali Pertanyaan Lagi Ke Pak Jazilun Jadi Kalau Menurut Pak Jimli Ini Hanya Soal Kreativitas Politik Gus Ami Untuk Tetap PKB Muncul Menjelang 2024 Ini Gimana Tanggapannya Pak Jazil Sebenarnya Cuma Pengadilan Politik PKB Tidak Serius Serius Pandangan Subjektif Yaitu Pandangan Prof Jimli Seorang Pakar Yang Menurut Saya Selalu Juga Mengamati Politik Biasa Dalam Politik Itu Ada Klu Klu Dimana Seorang Politisi Haru Melakukan Dinamika Termasuk Juga Melakukan Kreativitas Apalagi Di Tengah COVID COVID Ini Kan Menghilangkan Kreativitas Menurunkan Ekonomi Bahkan Juga Menurunkan Sinatur Rahmi Jadi Kalau Mau Turun Ketemu Konstituen Agak Susah Ketemu Virtual Gak Dapet Pak Jasil Kalau Pak Jimli Menilai Itu Silahkan Saja Baik Mbak Titi Dari Penjelasan Prof Jimli Dari Penjelasan Pak Jasil Saya Sudah Tangkap Poin Tegasnya Bahwa Tetap Ini Kalau Usul Penundaan Pemilu Sikap PKB Masih Tetap Sejauh Seperti Itu Kira-kira Mbak Titi Gimana Mbak Titi Kalau Kita Lihat Juga Saya Dengar Dari Luar Bahwa Teman Teman Di Beberapa Part Bukan Beberapa Part Teman Misalnya Di Golkar Disebutkan Juga Kayaknya PD Ini Kalau Penundaan Pemilu Bisa Jalan Gimana Ini Mbak Titi Kami Kan Pendirian Tegas Pemilu Tidak Ada Alasan Untuk Ditunda Yang Berikut Adalah Makanya Saya Menyebutkan Saya Yakin Posisinya Pak Jazilul Ini Ketika Bicara Penundaan Karena Situasi Darurat Itu Tidak Bicara Konteks 2024 Lagi Antisipatif Tadi Atau Kemudian Sesuatu Yang Sifatnya Proyektif Kalau Misalnya Ada Situasi Darurat Kedaruratan Itu Sangat Besar Yang Dibayangkan Apakah Bencana Alam Dan Seterusnya Sementara Hari Ini Argumen Yang Disampaikan Oleh Para Ketum Partai Itu Tidak Menjangkau Kedaruratan Masif Yang Disampaikan Oleh Pak Jazilul Dulu Gunung Krakatau Meletus Sampai Dampaknya Ke Eropa Kita Tidak Berharap Dan Berdoa Betul Itu Contoh Sebagai Contoh Sebagai Ilustrasi Apa Iya Sebagai Bangsa Kita Masih Terpikir Pemilu Nah Itu Negara Dalam Keadaan Bahaya Negara Dalam Keadaan Bahaya Itu Diatur Di Dalam Pasal 12 Undang Undang Dasar Dan Itu Ditetapkan Dengan Undang Undang Jadi Diskursusnya Itu Adalah Diskursus Ketata Negaraan Yang Terlalu Sempit Dan Kecil Kalau Hanya Dilimitasi Pada 2024 Karena Memang Situasi 2024 Dengan Satu Hari Pemungutan Suara Sudah Ditetapkan Oleh KPU Yang Kedua Kita Sudah Bicara Soal Anggaran Kita Sudah Bicara Soal Tahapan Program Meskipun Pembicaraan Soal Anggaran Dan Tahapan Program Ini Masih Punya Potensi Menunda Tahapan Baik Sebagian Atau Seluruh Karena Sekali Lagi Pemilu Mas Indra Tidak Akan Berjalan Kalau Anggarannya Tidak Ada Mungkin Soal Anggaran Jangan-jangan Ini Ujungnya Sebenarnya Mbak Diti Kalau Soal Anggaran Itu Bukan Penundaan Yang Sifatnya Kedaruratan Tapi Kesengajaan Karena Begini Mas Indra Pemilu Agenda Rutin 5 Tahunan Atau Mungkin Anggaran Yang Seharusnya Sudah Di Lokasikan Terpakai Untuk Penanganan Covid Yang Memang Luar Biasa Besar Ini Kalau Sudut Pandang Gimana Kira-kira Saya Coba Menchallenge Soal Ini Kalau Lagi-lagi Kita Pakai Ilustrasi Faktual Saja 2020 Kita Mampu Menjalankan Pilkada Jangan Sampai Begini Yang Saya Khawatirkan Akan Ada Pembenturan Antara Pemilu Dan Contoh Misalnya Yang Paling Nyata IKN Kalau IKN Bisa Jalan Mengapa Pemilu Tidak Bisa Jalan Hanya Karena Anggaran Karena Anggarannya Ke IKN Itu Mungkin Mbak Mungkin Kalau Begitu Gimana Argumen Asumsi Itu Tidak Terhindarkan Maka Kemudian Wajar Kalau Rakyat Menyatakan Tunda IKN Untuk Pemilu Bukan Pemilu Ditunda Untuk IKN Tapi Idealnya Kan IKN Jalan Pemilunya Jalan Begitu Yang Tidak Boleh Itu Sebenarnya Yang Harus Dibuktikan Oleh Para Politisi Dan Pemerintah Kita Supaya Rakyat Tidak Membenturkan Antara IKN Dan Pemilu Atau Mungkin Ada Pendapatan Bapak Masyarakat Mungkin Mbak Menanggapi Bahwa Sebenarnya Agar IKN Sehingga Menjadi Legacy Dari Presiden Jokowi Tapi Untuk 2024 Agak Agak Mepet Mungkin Ini Asumsi Asumsi Masyarakat Yang Ada Di Luar Kenapa Ketika Muncul Wacana Penundaan Pemilu Ini Asumsi Asumsi Yang Apa Namanya Ya Itu Bermunculan Gitu Mbak Titi Ya Legacy Presiden Jokowi Akan Sangat Luar Biasa Jika Dia Tetap Menyelenggarakan Pemilu Di 2024 Tapi Juga IKN Tetap Bisa Dilanjutkan Artinya Program Pembangunan Kita Itu Tidak Berorientasi Pada Figur-figur Tertentu Tapi Adalah Komitmen Berbangsa Bernegara Dan Diakini Memang Untuk Kepentingan Semua Tapi Kalau Digantungkan Pada Sosok Satu Orang Itu Seolah-olah Hanya Kepentingan Satu Orang Yang Seakan Akan Mengetahui Yang Terbaik Untuk Bangsa Dan Negara Kita Kalau Sesuatu Itu Baik Apa Yang Tidak Akan Dilanjutkan Jadi Pasti Rakyat Pun Akan Memilih Misalnya Orang Yang Akan Dipastikan Bisa Membawa Ekonomi Lebih Baik Mana Ada Rakyat Akan Memilih Pemimpin Yang Membawa Ekonomi Kita Akan Jauh Lebih Buruk Kan Tidak Ada Juga Jangan Terlalu A priori Pada Rakyat Kita Begitu Nah Yang Berikut Mas Indra Kalau Alasannya Karena Pandemi Covid Dan Lain Sebagainya Saya Ingin Mengutip Data Bahwa Perbulan September 2021 Di Data International Idea Institute For Democracy And Electoral Assistance Tidak Ada Satupun Negara Lagi Yang Menunda Pemilu Karena Pandemi Covid Sudah komunikasi Dulu Sebelum Dialog Ini Sedikit Sebelum Kepajian Jilul Lagi Mbak Saya Penasaran Dengan Jawaban Ketika Ditanyakan Kepada Presiden Soal Usulan Usulan Dari Ketua Umum Parpol Jawabannya Adalah Responnya Kurang Lebih Adalah Bahwa Usulan Usulan Wajar Sebagai Negara Demokrasi Tetapi Tetap Taat Sudah Cukupkah Jawaban Presiden Karena Presiden Sudah Seringkali Merespon Soal Tiga Periode Yang Kali Ini Soal Penundaan Pemilu Kira Mbak Dilihat Sebenarnya Gini Mas Sindra Kalau Bagi Kami Penundaan Pemilu Dengan Satu Paket Pertanjangan Masa Jabatan Sesungguhnya Bobot Dampak Buruknya Itu Jauh Lebih Besar Daripada Pilpres Tiga Periode Karena Kalau Pilpres Tiga Periode Itu Kan Orang Harus Satu Mengamandemen Konstitusi Yang Kedua Dia Harus Berkeringat Berjuang Untuk Dipilih Kembali Melalui Pemilu Tetap Pemilu Dan Rakyat Itu Bisa Menilai Atau Kemudian Bersikap Iya Atau Tidak Jadi Pemilu Yang Menentukan Tapi Kalau Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Suara Rakyat Itu Tidak Tersedia Untuk Bilang Iya Atau Tidak Amendemen Konstitusi Dilakukan Dan Langsung Memperpanjang Masa Jabatan Lebih Satu Arah Maksudnya Lebih Satu Elit Sebenarnya Tidak Ada Suara Publik Nah Bagaimana Kemudian Presiden Menyikapi Kalau Tiga Periode Presiden Menyatakan Menampar Muka Saya Cari Muka Atau Yang Ketiga Menjerumuskan Bagi Saya Dengan Respon Bahwa Dia Taat Konstitusi Dan Ini Adalah Kebebasan Berpendapat Itu Jauh Lebih Bobot Itu Lebih Ringan Respon Atau Bahkan Lebih Bobot Itu Lebih Rendah Penekanannya Dibandingkan Respon Terhadap Penekanan Ketegasannya Penekanan Ketegasannya Jauh Lebih Rendah Atau Lebih Ringan Daripada Merespon Presiden Tiga Periode Padahal Dampak Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Masa Jabatan Dampaknya Lebih Buruk Harusnya Kalau Saya Menilai Pernyataannya Adalah Seperti Ini Ini Saya Satu Pernyataan Ini Lebih Menampar Muka Saya Lebih Mencari Muka Dan Lebih Menjerumuskan Saya Jadi Harusnya Pakai Kata Penekanan Lebih Bukan Kemudian Justru Mengan Lebih Normatif Padahal Ini Isunya Lebih Pemaksaan Elit Sifatnya Kalau Penundaan Pemilu Saya Melihatnya Pemaksaan Elit Dan Pernyataan Pak Presiden Itu Seolah-olah Masih Memberi Celah Dan Memberi Angin Bagi Terwujudnya Penundaan Pemilu Dan Perpanjangan Bagaimana Nah Gitu Jadi Memang Komitmen Itu Tidak Terlalu Bulat Sebulat Ketika Merespon Presiden Tiga Periode Ini Menarik Ini Menarik Di sudut Pandang Batit Yang Ini Menarik Sekali Nah Sekarang Saya Ke Pak Jazil Mungkin Bisa Menanggapi Tadi Mulai Dari Soal Anggaran Dan Kemudian Saya Ditipkan Pertanyaan Juga Sebenarnya Awalnya Karena Menyinggung Menyinggung Pembahasannya Menyinggung Ke Presiden Sebenarnya Ini Memang Murni Pemunculan Dari Pemikiran Cak Imin Atau Ketua-ketua Yang lain Pak Air Langga Maupun Pak Zulkif Lihasan Ataukah Akibat Atau Setelah Ngobrol Dengan Lingkar Istana Pak Luhut Karena Sudah Banyak Dimension Di Berbagai Media Setahu Saya Murni Disampaikan Oleh Yusma Imin Sebagai Tidak Lanjut Dari Apa Yang Beliau Dapatkan Aspirasi Yang Beliau Dengarkan Nah Saya Kembali Pada Soal Anggaran Menurut saya Memang Peminggu Itu Anggarannya Besar Tapi Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Setidaknya Para Pemian Peminggu Seperti 4 titik Juga Mestinya Memberikan Solusi Supaya Tidak Terlalu Besar Mentang Mentang Ini Pesar Rakyat Terus Mau Ya Akan Gak Itu Juga Makanya Itu Harus Perlu Dipantau Dan Itu Mbak Titik Memantau Terus Tapi Kenapa Semakin Dipantau Anggarannya Makin Membengkak Berarti Kan Gak Ada Solusi Artinya Ya Gak Tambah Efektif Gak Tambah Efisien Secara Anggaran Kalau Amandemen Konstitusi Lebih Murah Anggarannya Gak Gak Sampai 89 Triliun Iya Kan Artinya Negara Masuk Sulit Tetap Ya 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 Amandemen Konstitusi Kan Saya Hanya Yang Partingkan Saja Bahwa Itu pun Posisional Kan Amandemen Konstitusi Itu Diatur Dalam Konstitusi Gitu Gitu Dan Itu Biayanya Lebih Murah Bukankah Kita Sedang Moratorium Amandemen Mana Ada MPRRI Sedang Mengkaji Amandemen Terkait PPHN Badan Kajian MPR Dan Itu Rekomendasi Dari Pimpinan Yang Lama Dan Setuju Pimpinan Yang Baru Dan Fraksi Fraksi Yang Ada Gitu Nah Maksud saya Kalau dari Tujuan Dari Sisi Efesiensi Biaya Ya Kita Bisa Bandingkan Tapi Pak Jazilul Kalau tadi Mbak Titi Menyebutkan Bahwa Sebenarnya Kalau Penundaan Pemilu Secara Bobot Apa Namanya Merusak Ataupun Lebih Buruk Daripada Lebih Buruk Daripada Kalau Kemudian Dibandingkan Wacana Tentang Jabatan Tiga Periode Untuk Presiden Sama-sama Tidak Pas Ini Kalau Dari Sudut Pandang Mbak Titi Harusnya Terjalan Dan Terbatas Tapi Kalau Dibandingkan Dua Hal Ini Karena Ini Berbeda Penundaan Pemilu Dengan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Sebenarnya Lebih Parah Penundaan Pemilu Kalau Urusan Baik Buruk Itu Urusannya Etikal Kalau Urusan Formal Hukum Kita Lihat Formalnya Gitu Menurut saya Gitu Tentu Kadang-kadang Subjektif Tetapi Kalau Disitu Apa Namanya Kata Kalau Kita Melihat Itu Rasional Berdasarkan Konstitusi Hukum Benda Rakyat Itu Semua Juga Bisa Ditakar Melalui Cara-cara Yang Posisional Itu Maksud saya Apakah Ini Lebih 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 Buruh Itu Menyangkut Apa Perpacangan Atau Tiga Perode Tentu Nantinya Kalau Seleranya Subjektif Ya Tidak Bisa Kita Ikut Pesitusi Saja Pesitusinya Bilang Apa Itu Yang Kita Nilai Sama Dengan Menilai Pak Jokowi Misalkan Pemerintahan Ini Kan Dinilai Ternyata 74% Puas Ya Kalau Puas Itu Artinya Baik Atau Enggak Ya Puas Berarti Bekerja Baik Belum Tentu Oh Belum Tentu Ya Belum Tentu Itu Tergantung Subjektif Masing-masing Jadi Tetapi Berdasarkan Skala Sudi Yang Dilakukan Secara Rasional Itu Puas Puas Belum Tentu Baik Oke Oke Puas Ukuran Subjektif Masing-masing Urusan Karena Baik Buru Indah Tidak Indah Itu Bisa Jadi Urusannya Estetika Bisa Urusannya Etika Kalau Urusannya Akal Rasional Ya Surve Itu Sudah Ya Puas Itu Sampai Disitu Baik Atau Tidak Beda Lagi Nanti Ukurannya Begitu Pak Jajul Kalau Baik Buru Indah Ini Urusan Etika Dan Estetika Tidak Bukan Urusannya Logika Lagi Oke Oke Nah Tapi Pak Jajul Ini Penting Sekali Pak Jajul Yang Banyak Ditanyakan Masyarakat Sebenarnya Juga Beredar Di Berbagai Pemberitaan Tapi Di Crosscheck Pak Jajul Mendengar Sebenarnya Ini Ada Keinginan Dari Lingkar Istana Karena Pemikiran Pemikiran Yang Tadi Dengan Alasan Pandemi Ada Keinginan Itu Atau Ini Murni Dari Memang Ya Kalau Dari PKB Ketua Umum PKB Saja Kalau Soal Lingkar Istana Saya Tidak Mendengar Secara Langsung Saya Tidak Menyaksikan Secara Langsung Cuman Setiap Kali Mau Pemilu Kan Selalu Muncul Sejak Daman Dulu Kan Di Sisi Penundaan Di Sisi Tambah Perode Itu Kan Muncul Bukan Hanya Jaman Pak Jokowi Jaman Pak Juga Muncul Itu Kan Adlinya Karena Apa Karena Saya Bilang Itu Fanatisme Orang Orang Yang Sudah Terlanjur Fanatik Itu Biasa Berpikir Seperti Itu Berpikir Ingin Kembali Terus Itu Kan Yang Fanatik Biasa Di Dalam Circle Kekuasaan Begitu Tetapi PKB Tidak Mengikuti Itu Mengikuti Logika Kebutuhan Masyarakat Hari Ini Jika Ini Apa Penundaan Ini Memang Direspon Baik Oleh Masyarakat Tentu PKB Menjalankan Itu Oke Baik Nah Sekarang Mbak Titi Sebelum Kita Tutup Nanti Ke Pak Jalul Juga Mbak Titi Artinya Dengan Sikap Yang Jelas Tadi Disampaikan Pak Jalul PKB Tetap Apa Namanya Dengan Usulan Penundaan Pemilu Tentu Saja Ini Dilihat Dari Seluruh Fraksi Yang Lain Nanti Artinya Konsepnya Paling Tidak Di PKB Sikap Seperti Juga Kekah Untuk Tetap Pemilu 2024 Tidak Ada Pemilu Jalan Masa Jabatan Dan Sebagainya Tapi Kira-kira Kalau Kemudian Ini Benar-benar Bergulir Mbak Titi Dampak Yang Rusak Dari Ini Apa Mbak Titi Kalau Tadi Disebutkan Banyak Juga Yang Mengatakan Dengan Menunda Dengan Tiga Periode Ini Merusak Demokrasi Kedepan Ini Kalau Saya Baca Dari Berbagai Tulisan Dampaknya Bisa Internal Indonesia Dan Juga Eksternal Dalam Konteks Relasi Indonesia Sebagai Bagian Dari Negara Global Secara Dalam Negeri Atau Internal Masyarakat Kita Harus Diakui Meskipun Semakin Kultur Keluargaannya Makin Baik Tetapi Residu 2019 Masih Terasa Sampai Hari Ini Contoh Ketika Misalnya Piala AFF Yang Lalu Ketika Indonesia Kalah Itu Kan Sempat Ada Banyak Sekali Mem Di Media Sosial Kita Misalnya Contoh Begini Tidak Hubungi KPU Sehingga Skornya Berubah Begitu Jadi Masih Ada Imaji Bahwa Ada Persoalan Yang Tidak Selesai Sebagai Dampak Dari Pemilu 2019 Nah Residu Ini Bisa Mengalami Eskalasi Kalau Betul Misalnya Ada Pemaksaan Penundaan Dari Para Elit Kita Bukan Tidak Mungkin Akan Diikuti Oleh Gerakan Turun Ke Jalan Benturan Antar Pendukung Alih-alih Kita Menyelamatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Terjadi Adalah Instabilitas Politik Instabilitas Hukum Yang Berdampak Pada Instabilitas Ekonomi Dan Keterbelahan Masyarakat Kita Yang Juga Bisa Terekskalasi Menjadi Konflik Horizontal Di Masyarakat Yang Melibatkan Kekerasan Bukan Tidak Mungkin Dan Kita Bisa Bayangkan Akan Ada Gerakan Untuk Kembali Mendorong Misalnya Reformasi Jilid Dua Bukan Tidak Mungkin Karena Pembatasan Masa Jabatan Pemilu Setiap Lima Tahun Sekali Daulat Rakyat Melalui Pemilu Itu kan Buah Dari Reformasi Kita Tahun 99 Yang Kedua Dalam Konteks Pergaulan Internasional Indonesia Ini kan Bukan Negara Yang Terasing Tapi Dia Bagian Dari Negara Itu akan Melihat Capaian Demokrasi Yang Sudah Membaik Di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Apalagi Kemudian Saya Suka Menyitir Di Economist Intelligence Unit Demokrasi Index 2021 Indonesia Naik Peringkat Dari Peringkat 64 Naik Ke Peringkat 52 Mestinya Kan Itu Menjadi Legacy Itulah Legacy Yang Ditinggalkan Dari Rezim Demokrasi Di Bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Jadi Jangan diturunkan Maksudnya Dengan Jangan diturunkan Karena Kecenderungan Global Prof. Jim Lee Sudah menyebutkan Salah satu Indikasi Dari Regresi Demokrasi Adalah Ketika Kita Menabrak Pembatasan Masa Jabatan Dan Kita Kemudian Menghianati Komitmen Pemilu Berkala Atau Pemilu Periodik Begitu Jangan Coba Jadi Si Jin Ping Jangan Coba Jadi Putin Dalam Hal Ini Gitu Ya Jangan Coba Jadi Hunsen Jangan Coba Juga Jadi Putin Gitu Oke Baik Mbak Titi Sedikit Tambahan Lagi Sebelum Kepada Zil Tadi Pajazil Menjikatkan Ini Amandemen Tidak Salah Juga Diatur Dalam Konstitusi Begitu Artinya Kalau Ini Amandemen Sesuai Amanat Rakyat Artinya Tidak Menghianati Rakyat Tapi Saya Lihat Analisis Mbak Titi Artikel Yang Ditulis Mbak Titi Kalau Tidak Salah Diawali Dengan Kata Kata Negara Ini Berdasarkan Resta Bukan Maksad Bukan Negara Kuasaan Tapi Negara Hukum Gitu Kalau Hukumnya Amandemennya Bisa Diatur Dan Itu Hukum Juga Berarti Apa Konstitusinya Di Amandemen Berarti Hukum Juga Kalau Gitu Gimana Mbak Titi Masih Berpandangan Bahwa Itu Adalah Maksad Begini Mas Indra Salah Satu Ciri Negara Demokrasi Ciri Yang Keempat Itu Adalah Negara Berdasar Hukum Atau Rule Of Law Jadi Dimana Kemudian Semua Warga Negara Pejabat Publik Semua Elemen Bangsa Ditempatkan Secara Setara Di Mata Hukum Hukum Kemudian Menjadi Instrumen Demokrasi Begitu Dan Ciri Demokrasi Yang Lain Itu Satu Sirkulasi Elit Melalui Pemilu Dua Partisipasi Warga Negara Yang Aktif Dalam Kehidupan Politik Dan Kenegaraan Yang Ketiga Pemenuhan Hak-hak Asasi Manusia Termasuk Hak Memilih Dan Dipilih Dan Yang Terakhir Baru Rule Of Law Jadi Hukum Itu Adalah Untuk Kepentingan Orang Banyak Untuk Menjaga Dan Memelihara Demokrasi Bukan Rule By Law Rule By Law Itu Hukum Menjadi Kekuasaan Tapi Itu Bukan Lagi Rule Of Law Tapi Sudah Rule By Law Gimana Hukum Menjadi Instrumen Kekuasaan Nah Itu Yang Kemudian Kita Tidak Kehendaki Tadi Pak Jazilul Sebenarnya Sangat Konkret Menyatakan PPHN Sudah Digulirkan Sangat Lama Tapi Berjalannya Juga Lambat Karena Tadi Respon Publik Yang Landai Dan Seterusnya Apalagi Untuk Penundaan Pemilu Yang Bisa Biasa Biasa Saja Saya Berusaha Mengikuti Nasihat Prof. Jimli Untuk Biasa Biasa Saja Tidak Biasa Karena Kenapa Kalau Tiga Periode Oleh Kodari Kita Saja Merinding Dibuatnya Apalagi Ini Kemudian Ketua Umum Partai Yang Punya Masa Punya Ketua 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 Ini Aspirasi Publik Yang Perlu Kita Suarakan Dengan Argumen Argumen Yang Logis Proporsional Dan Konstruktif Karena Baik Pak Zazilul Baupun Kita Semua Pasti Ingin Indonesia Lebih Baik Lebih Kuat Tapi Kalau Mbak Diti Menangkapnya Pak Zazilul Sudah Ngasih Kode Kayaknya Ini Nggak Mungkin Karena Mencontohkan PPIN 10 Tahun Gitu Sudah 99,9% Pemilu 2024 Berjalan Sesuai Dengan Skenario Kita Apresiasi Pak Zazilul Mengemas Kata-kata Ini Semua Menjadi Clear Secara Terselubung Gitu Ya Walaupun Agak Beda Berarti Posisi Ketua Tapi Pak Zazilul Boleh Di Konklusikan Mungkin Pak Zazilul Dari Perbincangan Ini Soal Penundaan Pemilu Dan Sebagainya Seperti Apa Kita Tetap Harus Berbasis Pada Kepentingan Rakyat Karena Negara Ini Tujuannya Dijudikan Itu Nah Demokrasi Itu Bagian Instrumen Menuju Itu Nah Dinamika Demokrasi Partisipasi Apakah Itu Pendapat Usulan Wacana Itu Hal yang Wajar Saja Di Negara Demokrasi Jangan Sampai Wacana Ditutup Apalagi Kita Bodoh Karena Kita Menyembah Demokrasi Jangan Jangan Juga Mendewakan Demokrasi Demokrasi Itu Alat Biasa Nah Yang Paling Penting Itu Rakyat Lah Apa Gold Kalau Untuk Kepentingan Rakyat Apapun Harus Dilakukan Saya Pikir Itu Baik Baik Terima kasih Ya Pak Jajul Terima kasih Juga Atas Waktunya Di Crosscheck Kanal Youtube Metcom Metcom Tidak Terima kasih Ya Baik Itu Tadik Diskusi Hangat Kita Di Akhir Pekan Kali Soal Wacana Penundaan Pemilu Soal Wacana Perpanjangan Masa jabatan Hingga 3 Periode Tadi Kita Sudah Menangkap Berbagai Aspek Dari Hukum Tata Negara Dari Soal Kepemiluan Demokrasi Dan dari partai yang mengusulkan atau mewacanakan penundaan pemilu 2024 Semoga menjadi wawasan tersendiri bagi kita Dan terima kasih atas perhatian Anda Terus menyaksikan crosscheck di kanal youtube medkom.id Selamat siang, sampai jumpa Terima kasih telah menonton